Kali ini kita akan membahas tentang buah dan sayur Karena banyak orang bertanya kepada saya Mas Dika sebenarnya kita boleh gak sih makan buah dan sayur pada saat buka puasa atau pada saat sahur? Karena dari beberapa video yang Mas Dika buat Itu tidak ada kata buah dan tidak ada kata sayur selain hanya alpukat Nah untuk Anda ingin tahu jawabannya Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai Halo sahabat diet, jumpa lagi dengan saya Dika Maharendra dari dietmentoring.com Dan seperti biasa di channel ini saya akan berbagi tip-tip bagaimana cara melakukan diet yang sehat Bagaimana cara melangsingkan tubuh Anda secara alami dan bagaimana cara membuat tubuh Anda kembali langsing Tentu berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya berhasil menurunkan berat badan Atau ketika saya mendampingi para peserta dietmentoring Sehingga mereka berhasil turun berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari Dan untuk Anda yang baru saja menemukan channel ini Atau yang hanya sekedar menonton tapi belum melakukan subscribe Langsung sekarang lakukan subscribe dan aktifkan tanda lonceng Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya berbagi tips Yang akan membantu Anda untuk menurunkan berat badan Oke sama-sama sekalian banyak yang bertanya kepada saya Mas Nika sebenarnya kita boleh gak makan buah-buahan dan sayur-sayuran pada saat berpuasa Karena dari tip-tip yang sudah saya bagikan di video dalam channel ini Saya belum pernah menyebutkan buah-buahan dan sayur-sayuran itu boleh dikonsumsi atau tidak Jadi ketika hari ini setelah hari ke-11 berpuasa Saya ditanya mas Nika boleh gak makan buah dan sayur Maka jawaban saya adalah boleh jika dan tidak boleh jika Saya akan jelaskan boleh jika itu seperti apa dan tidak boleh jika itu seperti apa Dan saya akan memulainya dari tidak boleh jika Sahabat-sahabat sekalian pada saat awal bulan puasa Ramadan Saya meyakini Anda yang menyimak video-video dan tip saya adalah orang yang belum terbiasa berpuasa secara rutin setiap hari Jadi pasti setiap hari Anda sarapan, Anda makan siang, Anda makan sore atau makan malam Dan saya bayangkan yang Anda makan adalah makanan-makanan yang tinggi gula dan tinggi karbohidrat Karena itu saya berasumsi dan asumsi ini berdasarkan pengalaman ketika saya 3 tahun mendampingi para peserta diet mentoring Asumsinya adalah gula darah Anda itu masih di atas 80 MgDL Mungkin 100 MgDL, mungkin 125 atau bahkan ada yang sampai 150, 200, 300 dan lain sebagainya Karena gul kita selama 10 hari kemarin adalah untuk ketosis Artinya untuk bisa membuat tubuh membakar lemak badan menjadi energi Dan berhenti menggunakan gula sebagai sumber bahan bakar Karena itu gul kita adalah membuat gula darah di bawah 80 MgDL Itu kenapa buah dan sayur belum saya masukkan ke dalam menu yang boleh Anda makan Karena apa? Karena buah dan sayur itu juga kaya akan karbohidrat, juga kaya akan gula Padahal batas kita untuk mengkonsumsi karbohidrat pada saat awal-awal untuk menuju ketosis Itu adalah 10 gram per day atau 10 gram per hari Dan itu akan terpenuhi dari bumbu-bumbu dapur yang Anda gunakan untuk memasak Jadi asumsi saya, bumbu-bumbu dapur itu sudah sekitar 7-8 gram karbohidratnya Artinya sudah hampir memenuhi ambang batas konsumsi karbohidrat per day atau per hari untuk menuju ketosis Dan yang kedua adalah boleh jika Yaitu jika gula darah Anda sudah di bawah 80 MgDL Jadi pastikan setelah hari ini atau besok atau sekarang Anda bisa mengecek gula darah Anda Baik Anda datang ke apotik atau menggunakan alat Anda sendiri untuk mengecek gula darah Mengecek gula darah itu tidak membatalkan puasa Jadi bisa Anda lakukan kapanpun dari pagi sampai sore Karena posisi Anda adalah berpuasa Nah kalau gula darah Anda sudah di bawah 80 MgDL pada saat Anda periksa hari ini atau besok Maka Anda sudah boleh mengkonsumsi buah dan sayur Tapi kalau masih di atas 80 MgDL atau berapapun angkanya selama di atas 80 MgDL Maka Anda sebaiknya masih menghindari makanan-makanan bersayur dan berbuah Buah apapun dan sayur apapun selain hanya alpukan Nah sekarang pertanyaannya adalah Mas Nika buah dan sayur apa yang boleh dikonsumsi kalau gula darah Anda sudah 80 MgDL? Tentu Anda ingin tahu kan buah apa dan sayur seperti apa yang boleh dikonsumsi pada saat gula darah Anda sudah di bawah 80 MgDL Tapi saya tidak akan menjawabnya sekarang Tapi kalau memang Anda ingin tahu daftar buah dan daftar sayuran yang boleh Anda konsumsi Silahkan Anda tulis di kolom komentar Karena saya akan lihat, kalau yang menulis komentar ingin tahu daftar buah dan daftar sayurnya itu banyak jumlahnya Maka saya akan bikinkan video khusus untuk Anda tentang buah dan sayur yang boleh dikonsumsi pada saat gula darah Anda di bawah 80 MgDL Tapi kalau tidak ada yang komen, tidak ada yang tanya di kolom komentar Itu artinya Anda tidak ingin tahu daftar buah dan daftar sayuran yang boleh Anda konsumsi agar berat badan Anda bisa turun Sampai jumpa di video berikutnya Saya Dika Marendra, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih